Oke, cuman perhatikan? Pada pertemuan kali ini kita akan bahas persamaan trigonometri bentuk sederhana berarti dia bentuknya apa? Radian Ya, kalau kemarin kan dasarnya kan kalau yang bentuk derajat itu kan sudah tahu dasar sin, cos, dana, tan Biasa paham kan dikulia? Kalau sin itu kan sin X sama dengan sin alpha sebenarnya apa? X sama dengan alpha plus K kali? Atau X sama dengan 180 min alpha plus K kali 60 Kalau cos X sama dengan cos alpha X sama dengan alpha plus K 360 Atau min alpha Ya kan? Kalau tan X seperti yang tan alpha maka Oke, susah ya? Lalu itu tinggal diganti Ya, bersamaan trigonometri bentuk radial ketika ada sin X sama dengan sin alpha Maka nanti ini E sama dengan alpha plus K kali 2 P Atau X sama dengan V min alpha plus K kali 2 Ini untuk apa? Sip Oke Aturannya juga nanti sama kan ya Ya Nah, bagaimana untuk cos? Cos kalau min itu cos seperti ini Ketika ada cos X sama dengan cos alpha Maka X nya nanti sama gini X sama dengan alpha plus K kali 2 P Atau X sama dengan min alpha plus K kali 2 Kalau soalnya itu kelihatan Kapan menggunakan ini? Kapan menggunakan yang kemarin? Itu kelihatan dari batasnya Oke Sekarang yang ketiga Untuk tan X sama dengan tan alpha Maka disini nanti X sama dengan apa? Alpha plus K kali pi Pi saja Bukan 2 P Oke Sudah ya Kalau kemarin bisa Maka hari ini juga bisa Oke Contoh Contoh Contohnya begini Tentukan Yang sini dulu ya Dipunan P P P P P Dari Coba kalau di RKS itu kan uang RKS itu uang RKS itu uang RKS itu uang RKS atau uang RKS Maka jawabannya butuh dalam P P ekwivalen dengan 180 derajat P ekwivalen dengan 180 derajat Misalkan saya punya 60 derajat Itu ekwivalen dengan berapa P? 60 derajat itu berapa P? P per 3 Iya kan? Karena P ekwivalen dengan 180 Bisa dipahami ya? 180 dibagi 3 berapa? 60 Berarti kan 60 derajat itu ekwivalen dengan P per 3 Bisa dipahami ya? Oke Berarti disini ada sin X sama dengan setengah akar 3 Berarti disini kita bisa bawa sin X sama dengan setengah akar 3 itu sin berapa? 60 Kalau dijadikan dalam bentuk P berarti berapa P? Berarti sin P per 3 Ini X nya diming alpha Ya? X alpha Berarti X nya sama dengan apa? Sama dengan P per 3 Plus K kali 2P Atau gimana? X sama dengan P B per 3 Plus K kali 2P Kalau kemarin Kalau kemarin Beraja P mehak kejanya Kemarin aja gini Kalau kemarin aja gini Kulang kemarin aja gini Sebenernya gini Sebenernya gini Sebenernya gini Ya 1 kurangi 1 per 3 1 kurangi 1 per 3 Sama aja gini 3 per 3 kurangi 1 per 3 Berapa? 2 per 3 Paham? Paham Jadi disini berapa? 2 per 3 Dan V plus K2P Pecahan Belajar pengenangnya Kelas berapa pecahan seperti ini? 13 Kelas 3 SD Ya Oke Bapak O Kalau pendari gini Nah V Kalau takut kuliah Pasti tahu bentuknya Oleh apapun Oke Coba perhatikan disini Berarti kita punya ini Sampai ini Berarti sama kayak kemarin K itu gilangan bu Gulat Berarti langkah pertama K diganti berapa? 0 Maka X1 Sama dengan 0 kali ini? 0 Dikat berapa? P per 3 X2 nya berapa? 2 per 3 P Kemudian sekarang K diganti 1 X3 nya berapa? P per 3 Ditambah 2 P Kalian ini 1 1 kali 2 P 2 P Nah sekarang P per 3 ditambah 2 P Berapa? 3 P per 3 1 per 3 Tambah 2 Sret Berapa arti? Berarti berapa lagi? Kan kodok-kodok begini atau? 1 per 3 Ini 2 berarti berapa? 6 per 3 Setuju? Berarti jadinya berapa? 7 per 3 Maka disini 7 per 3 7 per 3 Kalau yang ini bagaimana? X4 Sorry Ini 2 tadi ya X4 K nya diganti 1 Berarti sama saja dengan berapa? 2 per 3 2 per 3 Ditambah 2 P 2 per 3 Ditambah 2 P Berapa? Tanpa ini ya Berapa? 4 per 3 8 per 3 Berapa? Berarti kan 2 lebih 2 lebih ya Berarti kan 2 lebih ya Berarti kan yang diminta adalah 0 sampai 2 P Berarti kalau 2 lebih orang masuk Si masuk yang mana berarti? Berarti kan 3 Berarti kan 3 Dan 2 Berarti kan 4 Jadi Impunan penyelesaiannya adalah Berarti kan 3 Dan 2 Berarti kan 3 Bisa silahkan ditulis Badi cepat